tes 123 123 hello parkers yang baik dan guniman, bagaimana kabar kalian hari ini? dan semoga selalu diberi kesehatan buat kalian semuanya dari keluarga, saudara, sahabat, pacar dan selingkuhan buat yang jones, diam dulu, nanti ada gelirannya video hari ini, bang wajan mau review singkat tentang modul aurox sepertinya ini modul bagus dan bau buat game gitu ya daripada penasaran, mending langsung aja kita masuk ke intronya oke balik lagi dengan saya ijah yang selalu bikin onar dengan membuat hp usernya buat lock tapi gini juga baik hati bro terima kasih juga atas dukungannya dari beberapa user yang pertama dari bahal, memang mantep mas aku tanpa tweakmu, hp ku tidak segar oke semangat mas, gawai konten video dan semoga rezekinya selalu dilancarkan, amin terima kasih banyak bang atas supportnya, pakai headset goceng bang semoga saja tidak keresek, saya terus buat bang brian garak saya terus buat bang brian garak dan yang ketiga nya dari gus larva, sama nfs injektor tabrakan ya bang ya tabrakan, walau masih ada yang nanya nabrak nabrak ya main genshin enak tapi agak panas sedikit, tapi tidak frame bang lef mantep, panutan aing, keras, main game genshin wajar bang panas soalnya game berat, atur nuhun bang support munggi-munggi di pasihan kesehatan, sekarang rezekinya lancar, amin oke mungkin sudah pada tidak sabar, dan langsung saja kita ke topik utama takut pada enak kelamaan denger suara saya untuk fitur yang tersedia di aurox thermal adalah new perf hull booster, new double tap to wake up tweak, gpu render booster ada fast charging, new internet speed, ada cpu booster performance, ada task improve tweak, ada thermal mode new google service, ram manager, ada thermal disable dan new bbr tcp congestion control saya akan menjelaskan satu persatu agar kalian tidak salah pasang modul new perf hull booster adalah performance hull yang berfungsi untuk mengunci cpu dan gpu ke clock speed tinggi dan mencegahnya untuk turun yang terkadang sering timbul lag dan frame jadi sejenis pengunci buat cpu dan gpu seperti itu ya bro dan ini akan berjalan secara otomatis jika hp stand by atau misalkan tidak dipakai cpu dan gpu akan turun dengan sendirinya jadi tidak diatas terus clock nya, sesuai dengan aplikasi yang kalian buka juga untuk dt2w pasti sudah pada tau kan yaitu double tap to wake up atau bahasa mercon nya adalah ketuk dua kali untuk membangun, jadi ketuk dua kali layarnya nyala, ketuk dua kali lagi layarnya mati yang selanjutnya gpu render booster, ini yang sering saya sebut gpu turbo boost jadi jangan digabung dengan modul gpu turbo boost ataupun gpu performance yang selanjutnya lagi ada fast charging atau pengisian cepat, semua orang sudah pada tau ya user tweaker dengan istilah fast charging selanjutnya ada internet speed, nanti akan saya jelaskan untuk cpu boot, nanti akan saya jelaskan juga dan untuk tweak touch improve, pahamkan fungsinya agar touch screen lebih sensitif selanjutnya ada thermal mode, cek di video sebelumnya tentang fungsi thermal mode selanjutnya lagi ada new google service, bingung nih bingung google service itu adalah modul magisk gsm-dos bagaimana? sudah pada tau kan? kalau misalkan masih belum tau, bisa cek di video sebelumnya tentang penjelasan gms-dos yang selanjutnya ada ram management dan cache, ini adalah tweak lmk atau low memory killer dan ada juga thermal disable, ini untuk mematikan thermal yang ada di android dan menggantikan thermal yang ada di aurox untuk yang terakhir adalah tcp cengestian control sudah saya jelaskan juga di video tentang fk manager kalau misalkan tidak salah, jadi fungsinya adalah mengganti tcp ke bbr kalau misalkan tidak tau bbr itu apa, yaitu bbr adalah tcp yang fungsinya untuk menurunkan ping dan latensi di server android kalian ini setara dengan waste food dan high speed, tapi jika untuk bermain game, lebih unggul bbr dibanding waste food oke, sudah saya jelaskan semuanya tentang fitur dan fungsinya modul ini hanya untuk chipset snapdragon saja jangan gunakan untuk chipset lain tapi jika kalian pengguna mediatek bisa mencobanya soalnya ini juga bisa digunakan di mediatek tapi jika mengalami bug atau panas berlebih, silahkan kalian coba langsung saja untuk yang selanjutnya, mari kita masuk ke modulnya ada tweak lmk untuk menghemat ram ada tweak virtual memory atau ram manager jadi kalian tidak perlu memakai ram manager lagi untuk ke bawahnya, semua tentang ram manager dan fungsinya untuk mengoptimalkan penggunaan ram di android ini dikhususkan untuk device yang ram nya 6gb ke bawah tapi kalau misalkan kalian pakai android, ram nya 3gb atau 4gb kalian bisa menggunakan ram manager ini dan ram manager ini sangat penting banget buat seorang gamer sejati kalau user sabun saja, tidak perlu pakai ini untuk cpu booster berfungsi agar cpu di android kalian lebih respon dan tidak lemot jadi cepat naiknya jadi tidak step by step jadi langsung naik ke cross speed tinggi untuk tcp control yang sudah saya jelaskan di awal tadi yang selanjutnya ada internet speed tweak tweak ini adalah tweak sysctl yang ada di modul speed net dan viz turbo intinya untuk meningkatkan kecepatan internet upload dan download dan ada juga fast charging dan google service atau nama keren nya itu game sdose yang sudah saya jelaskan di awal video tadi untuk tweak blue prop nya ada tweak performance untuk semua device ada tweak ram manager untuk semua device juga ada tweak improve sliding agar touchscreen lebih respon ada tweak global touch untuk meningkatkan sensitif touchscreen dan yang terakhir ada first in dan first out interface jadi fungsinya agar kalian buka tutup aplikasi itu lebih cepat jadi tidak pakai loading biasanya ini terjadi ada di device samsung saya mau bilang satu hal dan ini sangat penting bukan soal sabun ya jika kalian menggunakan room MIUI atau room bawaan xiaomi kalian harus mematikan optimasi MIUI yang ada di pengaturan jika tidak kalian matikan modul ini tidak akan aktif bro sudah saya jelaskan semuanya jadi kalian tahu modul apa saja yang keras dan modul apa saja yang tidak keras sekarang langsung saja ke cara pasang nya kalian harus hapus semua modul performance soalnya tweak di modul aurox sudah lengkap banget dan tidak perlu ditambah lagi jika memang merasa kurang silahkan kalian tambahkan yang sesuai dan pastinya tidak keras juga bro setelah android kalian sudah di restart kalian tes performance bisa juga kalian tes antutu 3 dimensi tapi lebih enaknya kalian tes langsung di game karena modul ini support untuk game apa saja mau offline, mau online, mau game pubg, atau free fire, atau eff ini support jadi tidak untuk game-game tertentu saja bro silahkan kalian berkreasi sendiri dengan menambahkan modul lainnya kalau menurut saya ini sudah enak banget jika mengalami drop fps atau panas berlebih ada kemungkinan tidak cocok dengan android kalian pastikan room dan kernel yang kalian gunakan juga mendukung buat bermain game oke sudah kenyang bang ojan bercerita semoga teringat kalian tidak panas denger saya ngomel-ngomel tidak jelas intinya kalian paham apa yang sudah saya jelaskan di video oke sepertinya sudah cukup untuk pertanyaan atau mungkin yang masih belum paham silahkan kalian komen saja di bawah yang mengalami error atau permasalahan lainnya silahkan kalian DM saja di instagram jangan lupa di follow jangan pulih jempol nanti kena rahasia ilahi cok oke saya harus pamit dulu ya soalnya saya belum mandi juga sampai jumpa di video selanjutnya bro bye bye sampai jumpa di video selanjutnya bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati